Seorang pengemudi mobil di kawasan industri Pulau Gadung tewas akibat dihakimi masa karena disangka mencuri mobil. Dari penyelidikan Polres Jakarta Timur, peristiwa ini adalah salah sasaran. Dari rekaman video yang sempat viral di media sosial ini terlihat sejumlah pengendara motor mengejar minibus yang kemudian diketahui dikendari oleh lansia berusia 80 tahun. Namun, pengejaran dilakukan karena pengemudi disangka maling. Pihak kepolisian sektor Cakung melakukan olah TKP dengan memeriksa keadaan di lokasi dan kendaraan yang telah dirusak masa. Saat dilakukan penyelidikan, pengemudi minibus merupakan korban salah sasaran dan hingga saat ini kepolisian Resort Jakarta Timur masih melakukan pengembangan terkait kasus salah sasaran ini. Ini juga masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait karena informasi awal memang TKP awalnya berada di Tepet, Jakarta Selatan. Kita juga terus kembangkan dengan saksi-saksi yang ada sampai dengan dari Tepet sampai dengan wilayah Cakung. Artinya korban tewas sempat dikeroyok masa juga ya Pak? Itu masih kita serahkan sama pihak ResCM. Kita tunggu aja untuk hasil disimotokinnya. Kami kutip dari laman kompas.com, kasus tersebut kini tengah ditangani Polres Jakarta Timur. Kepala Satuan ResCM Polres Jakarta Timur AKBP Ah Sanul Mukafi mengatakan pengendara mobil itu dihakimi masa karena diduga mencuri kendaraan yang sedang ditumpanginya. Padahal tidak, bukan maling. Itu warga aja salah persepsi. Itu punya dia sendiri kok. Dan sudah kami cek, kata Mukafi. Intinya ada warga yang teriak maling kemudian mengejar pengendara mobil itu. Kami lagi periksa saksi saat ini dan intinya itu bukan pencurian, kata Mukafi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.